bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama perkenalkanlah nama saya joko selamat bucora harjo saya dari pusat sain dan teknologi asalator batan yogyakarta pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang teori iradiator yaitu suatu materi yang disampaikan pada pelatihan pekerja iradiator memanfaatkan teknologi nuklir saat ini makin berkembang dan sudah merambah berbagai bidang seperti misalnya pertanian, peternakan, kesehatan, industri, lingkungan, energi, dan lain-lain untuk pemanfaatan teknologi nuklir tidak lepas dari penggunaan radiasi dan untuk penggunaan radiasi diperlukan suatu alat yang disebut sebagai iradiator jadi iradiator itu adalah peralatan atau fasilitas berisi sumber radiasi yang digunakan untuk proses radiasi terhadap obyek atau bahan baik berupa benda hidup maupun benda mati jenis iradiator berdasarkan jenis radiasi yang digunakan dapat kita bedakan menjadi empat yang pertama adalah iradiator gamma dalam hal ini maka jenis radiasi yang digunakan adalah sinar gamma nah sinar gamma ini dicirikan oleh aktivitas sumber gamma kemudian oleh energi gamma dan oleh dosis radiasi gamma kemudian iradiator yang kedua adalah iradiator elektron apabila radiasi yang digunakan berupa elektron kemudian yang ketiga adalah iradiator ion apabila radiasi yang digunakan adalah berupa ion dan yang terakhir adalah iradiator neutron apabila radiasi yang digunakan berupa neutron Nah, ketiga jenis irradiator ini, maka berkas partikel tadi yaitu elektron, ion, dan neutron itu dicirikan dengan arus, energi, dan profil berkas partikel. Perbedaan irradiator gamma dengan irradiator lainnya, kalau irradiator gamma itu menggunakan radiasi gamma yang berasal dari radioisotop pemancar gamma, misalnya kobat 60, cesium-137. Radiasi gamma dihasilkan oleh proses peluruhan radioaktif, dan selama peluruhan radioaktif masih berlangsung, maka radiasi gamma akan terus dibancarkan oleh radioisotop tersebut. Sedangkan irradiator elektron, ion, dan neutron itu termasuk irradiator yang berbasis akselerator, di mana radiasi dihasilkan melalui proses pemercepatan atau akselerasi menggunakan nidah listrik. Dan radiasi yang dihasilkan mempunyai energi yang tinggi, sesuai dengan energi yang diperlukan untuk proses iradiasi. Dan dalam hal ini, radiasi elektron, ion, maupun neutron dapat dihentikan, jadi dapat di-offkan. Kemudian kita akan lihat tentang iradiator gamma. Iradiator gamma itu, seperti tadi saya sampaikan, menggunakan radiasi gamma sebagai radiasi pengion. Radiasi gamma berasal dari radioisotop pemancar gamma, yaitu kobat 60 atau cesium-137. Waktu paruhnya cukup panjang. Di sini kita lihat untuk kobat 60, waktu paruhnya atau testanya adalah 5,27 tahun. Dan untuk cesium-137, waktu paruhnya adalah 30,1 tahun. Kobat 60 paling banyak digunakan, baik untuk industri maupun untuk medis. Ini kita lihat, skema peluruan dari masing-masing radiosotop pemancar gamma. Di sini gamma dipancarkan dari barium-137 yang terasitasi, meluruh ke barium-137 stabil, dengan energi adalah 0,66 mega elektron volt. Sedangkan di kobat 60, ada dua gamma, yaitu gamma 1 dengan energi 1,173 air transport. Mega elektron volt, maaf, dan gamma 2, 1,332 mega elektron. Kemudian kita akan melihat sumber gamma, kobat 60, di dalam suatu iradiator gamma itu seperti apa. Jadi, kobat 60 sebagai sumber radiosi gamma, itu berupa pelet yang dimasukkan ke dalam kapsul-kapsul sirkaloid. Seperti ini. Jadi ini adalah kapsul-kapsul sirkaloid yang berisi pelet kobat 60. Nah, kemudian, kapsul-kapsul tersebut dimasukkan ke dalam silinder yang terbuat dari stainless steel, yang kemudian disebut sebagai pensil. Jadi, sekali lagi, bahwa pensil ini di dalam iradiator gamma berisi kapsul-kapsul sirkaloid, dan masing-masing kapsul sirkaloid ini berisi pelet kobat 60 yang akan memancarkan radiasi gamma. Selanjutnya, kita akan melihat klasifikasi iradiator gamma menurut IAEA. IAEA ini adalah Badan Energi Tenaga Atung Internasional. Yang pertama, iradiator gamma kategori 1, atau disebut sebagai self-contained iradiator gamma. Seperti ini contohnya untuk iradiator gamma kategori 1. Jadi, disini ada sumber radiasi gamma yang ditempatkan di dalam tempat penyimpan yang kering, atau dry storage, terbuat dari material padat dan berfungsi juga sebagai prece radiasi sumber. Jadi, sumbernya ada di dalam sini, ini disebut juga sebagai shielding source container, merupakan prece sumber, di dalam sini sumber radiasi gamma. Kemudian, ada yang dinamakan sample loading tube. Sample loading tube ini untuk menempatkan cumplikan yang akan diiradiasi, dan ini dapat digerakkan sampai ke sumber. Jadi, ini kalau diturunkan ketika ada cumplikan yang akan diradiasi sudah di dalamnya sini, kemudian diturunkan, bisa digerakkan sampai ke sumber. Kemudian, kalau untuk mengeluarkan cumplikan, maka ini akan ditarik ke atas. Kemudian, ada juga bagian yang disebut sebagai shielding color, atau leher shielding, leher perisai. Ini merupakan sistem keselamatan yang hanya dapat dibuka ketika sample loading tube-nya berada pada posisi di atas. Jadi, pada posisi di atas ini, dia bisa dibuka, tetapi ketika ia ada di bawah atau di dalam perisai radias ini, maka ini tidak bisa dibuka. Oleh karena itu, ini disebut sebagai sistem keselamatan. Kemudian, ada sample loading drive, ini merupakan panel kendali iradiator. Jadi, untuk mengendalikan iradiator ini, menggunakan panel kendali atau sample loading drive. Kemudian, yang kedua adalah iradiator gamma kategori 2, atau panoramic dry storage gamma iradiator. Nah, di sini, bagian-bagian dari iradiator gamma terdiri dari perisai iradiator atau iradiator shielding. Kemudian, ini ada ruang iradiasi atau iradiation room. Kemudian, di dalam sini ada sumber radiasi gamma. Kemudian, ini ada alat untuk mengangkat dan menurunkan sumber radiasi. Kemudian, di sini ada shielding atau perisai radiasi, atau maksud saya perisai sumber. Jadi, sumber di dalam sini juga ada perisai-nya untuk pengamat. Kemudian, di sini ada koridor untuk masuk. Ada suatu koridor. Kemudian, di sini ada piston untuk mengangkat. Piston mengangkat. Kemudian, di sini ada ruang kontrol atau ruang kendali. Kemudian, ini adalah pintu untuk masuk. Kemudian, iradiator gamma ini memungkinkan akses personil ke dalam ruang iradiasi, sehingga dengan demikian harus dikendalikan. Jadi, orang bisa masuk ke dalam ruang iradiasi, tentu saja ketika tidak sedang dilakukan iradiasi gamma. Ketika sumber iradiasi gamma tidak digunakan untuk mengiradiasi material, maka ia harus disimpan di dalam tempat penyimpan kering, atau dry storage, berperisai dan terbuat dari material yang padat. ketika akan digunakan untuk iradiasi material, maka sumber radiasi atau sumber radiasi gamma itu harus diangkat ke atas, ke ruang iradiasi. Kemudian, yang ketiga adalah iradiator gamma kategori 3, atau disebut sebagai self-contained in water. Ini adalah gambar dari iradiator gamma kategori 3, seperti ini. Sumber radiasi gamma terletak di dalam suatu rak, atau source rack, jadi di dalam suatu rak, di mana rak ini ditempatkan di dalam suatu kolam, atau tangki berisi air. Jadi, di sini ada yang disebut sebagai tangki internal, atau internal tank. Kemudian, ada juga yang disebut sebagai tangki eksternal. Nah, di antara tangki internal dan tangki eksternal ini, ada lapisan beton, untuk memisahkan antara internal dan eksternal tangki. Nah, kemudian, material yang akan diiradiasi, biasanya dimasukkan ke dalam suatu kotak, yang disebut sebagai bel. Nah, ini bel itu adalah kotak berisi material, yang akan diiradiasi menggunakan radiasi gamma. Nah, ketika diiradiasi, maka bel-bel tersebut akan dimasukkan ke dalam tangki internal, sampai dia didekatkan pada sumber radiasi gamma. Nah, ini kemudian setelah selesai diiradiasi, maka dia akan diangkat, kemudian digeser, kemudian bergantian dengan bel yang lainnya, yang akan diiradiasi, kemudian dimasukkan seperti bel yang pertama tadi. Ini gambar dari operator yang menggerakkan bel untuk dimasukkan ke dalam tangki berisi sumber radiasi gamma. Nah, kita lihat di sini bahwa ada tiga fungsi air di dalam tangki, baik itu internal maupun eksternal. Yang pertama, dia berfungsi sebagai merisai radiasi untuk sumber radiasi gamma. Jadi, untuk memerisai sumber radiasi gamma yang ada di dalam ini. Fungsi yang kedua adalah untuk membatasi akses personil ke daerah sumber dan di bawah ruang radiasi. Dan yang ketiga adalah untuk mendisipasi panas yang ditimbulkan oleh sumber radiasi. Jadi, ketika terjadi proses iradiasi, maka tentu saja akan ada panas, timbul panas, dan itu harus didisipasi menggunakan air di dalam tangki. Nah, ini adalah klasifikasi iradiator gamma yang ketiga. Kemudian, iradiator gamma kategori 4 atau panoramic weight storage gamma iradiator. Ini adalah iradiator gamma yang memperbolehkan personil masuk ke dalam ruang radiasi sehingga harus ada sistem kendali. Ini adalah gambar dari iradiator gamma kategori 4. Di sini ada sumber radiasi gamma disusun dalam rak atau source rack dan berada di dalam tangki berisi air di bawah ruang iradiasi. Jadi, kalau ini adalah ruang iradiasinya disini maka sumber gamma ada di bawah di dalam suatu ruang khusus penyimpan sumber radiasi gamma. Nah, disini fungsi air sebagai perisi radiasi sumber apabila personil berada di dalam ruang iradiasi, misalnya untuk melakukan perawatan atau inspeksi rutin. dan iradiator gamma juga dilingkupi dengan perisi radiasi berbahan padat tebal. Nah, material yang akan diiradiasi ditempatkan di dalam container dan masuk ke dalam ruang iradiasi dengan diangkut menggunakan sistem conveyor. Jadi, dengan sistem conveyor ini, maka material yang akan diiradiasi masuk ke dalam ruang iradiasi. Pada saat proses iradiasi, maka sumber radiasi berada pada posisi di ruang radiasi. Untuk itu, maka sumber radiasi harus diangkat dari tangki penyimpan sumber radiasi menggunakan alat mengangkat yang disebut juga sebagai Source Hoist Mechanism. Nah, selama proses iradiasi berlangsung, maka ruang iradiasi harus dijaga dalam kondisi tidak dapat dimasuki oleh siapapun dengan menggunakan suatu sistem keselamatan. Selanjutnya, kita akan membahas jenis iradiator yang lain selain iradiator gamma, yaitu yang disebut sebagai iradiator elektron atau banyak juga disebut sebagai mesin berkas elektron atau MPE. Ini adalah iradiator yang menggunakan berkas elektron sebagai radiasi pengion. Nah, berkas elektron dalam hal ini berasal dari suatu mesin berkas elektron atau MPE di mana kita tahu bahwa MPE ada suatu jenis aksalator partikel yang menghasilkan berkas elektron. Berkas elektron dalam hal ini digunakan untuk proses radiasi mempunyai keunggulan yang pertama, proses radiasi dengan kapasitas besar dapat dilakukan dalam waktu yang singkat dalam orde detik karena MPE mampu memberikan dosis yang tinggi. Kemudian, daerah bahan yang diradiasi dapat dikendalikan dengan seksama melalui parameter-parameter sistem pemayaran berkas elektron. Efisiensi pemanfaatan energi radiasi berkas elektron tidak menimbulkan kontaminasi radioaktif. Sekarang kita akan melihat komponen-komponen dari suatu mesin berkas elektron. Ini adalah gambar dari suatu mesin berkas elektron di mana ada beberapa komponen di sini kita lihat. Pertama kita lihat di sini ada sumber elektron. Ini sebagai komponen MPE yang menghasilkan berkas elektron. Kemudian di sini ada oscilator daya dan pelipat tegangan. merupakan generator tegangan tinggi searah, misalnya jenis kokrong wangton. Di sini ada sistem kendali yang mengendalikan operasi dari sistem generator tegangan tinggi. Kemudian berikutnya di sini ada tabung memercepat atau tabung akselerator. ini berhubungan langsung dengan sumber atau generator tegangan tinggi karena sistem pempercepat ini gunanya adalah untuk mempercepat berkas elektron yang dihasilkan oleh sumber elektron. Kemudian setelahnya ada sistem pemayar atau scanning system gunanya adalah untuk memayarkan atau men-scan berkas elektron kemudian melalui sorong pemayar. Sebetulnya sebelum sistem pemayar ini juga di sini ada sistem pemokus. Jadi ketika akan memasuki sistem pemayar maka berkas elektron itu harus difokuskan dulu agar semua berkas bisa masuk ke dalam sistem pemayar. Nah setelah berkas mengalami pemayaran atau scanning dia akan melalui suatu jendela atau window yang membatasi ruang vakum di dalam MBE dengan atmosfer. Kemudian di sini juga ada pompa vakum bermanfaat atau berguna untuk memvakumkan ruangan di dalam mesin berkas elektronnya. selanjutnya kita akan membahas tentang sumber elektron. Sumber elektron adalah komponen utama dari suatu mesin berkas elektron yang digunakan untuk menghasilkan berkas elektron. ini adalah satu contoh dari sumber elektron yang pernah dibuat di PSTA Batan, Yogyakarta. Sumber elektron di sini adalah merupakan jenis sumber elektron tipe termionik di mana berkas elektron dihasilkan melalui suatu proses emisi termionik dari suatu filament yang dipanaskan. jadi sebetulnya sumber elektron ini terdiri dari dua bagian pokok yaitu bagian pemancar elektron dan bagian pembentuk berkas elektron. Nah untuk sumber elektron dari jenis termionik maka bagian pemancar elektron ini berupa filament. untuk menghasilkan berkas elektron maka filament ini harus dipanaskan dengan cara dialiri alus listrik maka ketika itu maka akan terjadi emisi termionik. Emisi itu adalah pancaran termionik adalah secara panas di mana panas ini dihasilkan dari aliran alus listrik pada filament. ini adalah yang disebut filament disini filamentnya ini ada beberapa bagian lainnya juga ada katode ada anode ada bodi ini bodi dan sebagainya nah emisi termionik dari suatu filament yang dipanaskan ini digambarkan dengan suatu persamaan richardson dosma yang menggambarkan hubungan antara rapat arus jenuh emisi elektron dengan suhu filament jadi J sebagai fungsi dari T besar kita kita tahu disini ada faktor V yaitu yang disebut sebagai work function atau fungsi kerja dari bahan filament filament kemudian bagian pembentuk berkas elektron ini terdiri dari katoda sebagai elektroda pempokus dan anoda sebagai celah ini kita gambarkan disini elektroda pembentuk berkas ini ada elektroda pempokus dan anoda sebagai celah kalau disini adalah filament yang menghasilkan emisi termionik maka berkas elektron ini akan difokuskan kemudian dilewatkan celah berupa berkas elektron selanjutnya adalah sistem pemercepat di dalam MPE sistem pempercepat itu berfungsi untuk mempercepat berkas elektron sampai energi yang cukup tinggi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh karena itu di dalam tabung pempercepat harus dihasilkan suatu medan listrik sedemingkan rupa sehingga berkas elektron ketika melewati tabung pempercepat akan dipercepat ke arah jendela MPE jadi suatu sistem pempercepat itu terdiri dari generator tegangan tinggi dan tabung pempercepat nah generator tegangan tinggi sendiri ada bermacam-macam tipe nah disini yang kita perlihatkan adalah suatu generator tegangan tinggi searah jenis kokroh 2 ton terdiri dari komponen sumber daya penyangga dan komponen pelipat tegangan kemudian ini adalah bentuk dari tabung pempercepat nah medan listrik di dalam tabung pempercepat ini dihasilkan dengan cara memasang tegangan listrik searah atau DC pada tabung pempercepat melalui elektrode elektrode tabung pempercepat jadi ini adalah elektrode elektrode tabung pempercepat elektron akan memperoleh energi yang sebanding dengan tegangan yang terpasang pada elektrode elektrode tabung pempercepat jadi setelah melewati isi pempercepat maka elektron di dalam atau berkas elektron di dalam ini akan mempunyai energi yang cukup tinggi sehingga bisa digunakan untuk proses radiasi bahan selanjutnya kita akan membahas tentang sistem optik sistem optik adalah merupakan komponen komponen dari MBE yang terdiri dari sistem pemfokus sistem pengarah dan sistem pemaya sistem pemfokus ini berfungsi untuk memfokuskan berkas elektron sesudah keluar dari tabung pempercepat MBE sistem pemfokus MBE berupa lensa magnetik yaitu berupa kumparan arus listrik atau selenoid yang melengkari tabung lampa sehingga disebut sebagai koaksial dan elektron yang bergerak melalui medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan selenoid akan mengalami gaya Lorenz demikian rupa sehingga gerakan elektron di dalam kumparan selenoid adalah berbentuk spiral dan makin mendekati sumbu kumparan selenoid seperti pada gambar ini maka disini akan terjadi pemfokusan dari berkas elektron yang melewati sistem pemfokus tersebut kemudian sistem mengarah ini berfungsi untuk mengarahkan berkas elektron agar bergerak sepanjang sumbu optik MPE sesudah mengalami percepatan di dalam tabung pemerjepat dengan demikian diharapkan berkas elektron ketika masuk ke sistem pemayar pada arah yang sejajar dengan sumbu optik oleh karena itu sistem pengarah ini harus dapat membelokkan berkas elektron sedemikian rupa sehingga berkas elektron bergerak sejajar dengan sumbu optik MPE sistem pengarah yang paling sederhana berupa bipol elektrostatik atau bipol magnet seperti pada gambar ini skema bipol magnet sebagai sistem pengarah pada MPE medan magnet ditimbulkan oleh kumparan elektron magnet dan sistem mengarah berkas elektron menggunakan dua pasang bipol elektromagnet sehingga pembelokan berkas elektron tidak hanya pada arah X tetapi juga pada arah Y kemudian sistem memayar sistem memayar ini adalah berfungsi untuk menyimpangkan berkas elektron sedemikian rupa sehingga berkas elektron dapat mengenai seluruh permukaan material yang diiradiasi sistem pemayar terdiri dari sepasang bipol elektromagnet tabung rampa corong pemayar dan jendela pemayar atau bindung jendela pemayar atau window ini biasanya dibuat dari logam tipis yang mempunyai sifat tahan panas tahan korosi dan outgassing rendah karena disini selain sebagai penyekat antara ruang rampa di dalam corong pemayar dengan ruang atmosfer dia akan berfungsi juga sebagai fasilitas untuk melewat berkas elektron ketika akan digunakan untuk meradiasi suatu material oleh karena itu biasanya digunakan logam titanium karena titanium ini tahan panas tahan korosi dan outgassing rendah sekarang kita lihat sekarang kita lihat aplikasi MBE yang ada di PSTA pada gambar ini adalah MBE hasil rancang bangun di PSTA Batan Yogyakarta ada beberapa waktu yang lalu MBE ini digunakan untuk lidbang teknologi dan aplikasi berkas elektron dan juga untuk menunjang kegiatan praktikum mahasiswa STN Batan ada pun aplikasi MBE dari MBE ini yang pernah kita lakukan adalah yang pertama adalah untuk pelapisan permukaan jadi ini adalah untuk meningkatkan kualitas permukaan suatu material sehingga kualitasnya sesuai dengan yang diiminkan sebagai contoh adalah untuk proses pengeringan pada pelapisan atau curing of coating permukaan kayu untuk lantai sehingga menjadi lebih keras teksturnya menarik dan lain sebagainya kemudian aplikasi yang lain adalah untuk pengawetan bahan pangan misalnya yang pernah kita lakukan adalah untuk iradiasi tepung terigu ini masih pada tahap awal untuk mempelajari proses radiasi tepung terigu menggunakan soft elektron dari MBE dengan tujuan untuk memperpanjang umur simpan tepung terigu dan berikutnya adalah aplikasi EBE untuk pravulkanisasi latek karet alam ini bertujuan untuk kajian eksperimental iradiasi latek karet alam dengan bergas elektron dan reaksi yang paling dominan yang terjadi selama proses iradiasi dengan elektron pada pravulkanisasi latek karet alam adalah proses ikatan silang atau cross linking sifat-sifat fisika dari karet alam akan berubah dengan terbentuknya ikatan silang yaitu bertambahnya ketahanan terhadap bahan pelarut atau solvent meningkatnya kekuatan regangan dan kekerasan berkurangnya tingkat kemuluran dan tahan terhadap panas atau deformasi termal selanjutnya kita akan membahas tentang iradiator ion iradiator ion adalah iradiator yang menggunakan berkas ion untuk proses iradiasi berkas ion sendiri adalah berkas partikel bermuatan listrik baik muatan listrik positif maupun muatan listrik negatif iradiator ion lebih umum dinamakan akselerator ion karena seluruh proses di dalam iradiator ion mulai dari produksi ion di dalam sumber ion sampai menjadi berkas ion yang siap digunakan untuk proses iradiasi melibatkan proses pemercepatan atau acceleration menggunakan medan listrik disamping itu seringkali asalator ion juga menggunakan medan magnet untuk memperoleh karakteristik berkas ion yang sesuai untuk suatu proses iradiasi berkas ion pada prinsipnya di dalam suatu akselerator partikel terdapat tiga proses mendasar yang berlangsung terkait dengan perjalanan berkas partikel bermuatan dari awal terbentuknya di dalam sumber partikel bermuatan hingga keluar dari akselerator untuk diiradiasikan pada suatu bahan proses yang pertama adalah pembentukan partikel bermuatan yaitu suatu proses pembentukan proton ion dan elektron dari suatu bahan dengan cara terbentuk proses yang kedua adalah percepatan partikel bermuatan yaitu suatu proses menaikkan energi partikel maksud saya energi kinetik partikel bermuatan sehingga mencapai energi tertentu yang diperlukan iradiator dan yang ketiga adalah proses penanganan berkas partikel bermuatan yaitu suatu proses untuk mempertahankan kualitas berkas partikel bermuatan dan mengarahkannya pada target atau bahan yang diiradiasi nah salah satu jenis akselator ion adalah yang disebut dengan implantor ion jadi ini adalah jenis akselator ion yang pertama kali berhasil dirancang bangun di PST abatan Yogyakarta pada beberapa tahun yang lalu akselator ion jenis ini berfungsi untuk mengimplantasi ion-ion pada permukaan suatu bahan dengan mesin implantor ion ini kita dapat mengimplant atau menanamkan atom-atom tertentu yang biasanya disebut sebagai atom-dopan pada suatu bahan untuk tujuan tertentu pada bahan semikonduktor proses implantasi ion dibunakan untuk nanamkan atom-atom dupan ke dalam bahan semikonduktor sehingga diperoleh komponen elektronik dengan karakteristik yang khusus sedangkan apabila kita mengimplant bahan non-semikonduktor atau logam maka proses implantasi ion banyak digunakan untuk proses perlakuan permukaan atau surface treatment yaitu untuk mengubah sifat-sifat permukaan bahan dengan menanamkan atom-atom tertentu pada permukaan bahan sehingga diperoleh bahan dengan sifat permukaan yang lebih unggul misalnya lebih keras tahan aus tahan gesekan tahan korosi dan oksidasi suhu tinggi nah ini adalah gambar dari suatu implantor ion implantor ion yang sudah dirancang bangun di PST batan komponen-komponen dari implantor ion terdiri dari sumber tegangan tinggi searah kokrof walton kemudian ada sumber ion ada tabung akselerator ada lensa quadrupul ada magnet pembelok dan disini adalah tempat target yaitu tempat dimana bahan yang akan diimplant dengan ion-ion ataupun bahan-bahan tertentu nah kalau komponen-komponen implantor ion kita kelompokkan maka dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu komponen utama dan komponen pendukung komponen utama terdiri dari sumber tegangan tinggi jenis kokrof walton sumber ion tabung pemercepat lensa quadrupul dan magnet pembelok atau juga disebut analisator masa sedangkan komponen pendukung terdiri dari sistem catu daya sistem instrumentasi dan kendali sistem vakum dan lain sebagainya selanjutnya kita akan bahas salah satu komponen dari implantor ion yaitu sumber ion sumber ion ini merupakan komponen yang sangat penting di dalam suatu implantor ion yaitu untuk menghasilkan ion-ion dopan yang akan diimplantisikan pada suatu bahan ada pun jenis sumber ion yang dipergunakan itu tergantung pada jenis bahan dopan yang akan diionkan misalnya untuk bahan dopan yang berupa gas seperti hidrogen fosfor boron hidrogen maka sumber ion yang digunakan adalah sumber ion tipe pening ada pun prosesnya adalah ionisasi tumbukan elektron sedangkan untuk bahan dopan yang berupa padatan misalnya besi nikel aluminium maka sumber ion yang digunakan adalah sumber ion tipe katode panas bahan dopan padat diuapkan terlebih dahulu maka setelah menjadi uap diionisasi dengan proses tumbukan elektron juga jadi ini adalah suatu proses tumbukan elektron bisa seperti ini apabila energi elektron lebih besar atau sama dengan energi ionisasi dari bahan yang diionkan atau seperti ini apabila energi elektron lebih kecil dari energi ionisasi dari bahan yang diionisasikan ini adalah gambar skema dari sumber ion untuk implanter ion yang sebelah kiri ini adalah sumber ion tip penning yaitu sumber ion untuk jenis cuplikan gas sedangkan yang sebelah kanan ini adalah sumber ion tipe katoda panas untuk jenis cuplikan padat sumber ion tipe penning biasanya digunakan untuk menghasilkan ion-ion dari cuplikan bentuk gas jadi pada prinsipnya sumber ion tipe penning terdiri dari anoda berbentuk tabung jadi ini ada tabung yang sekaligus bersifat atau berfungsi sebagai anoda yang pada kedua ujungnya masing-masing terdapat katoda berbentuk filament ini dan anti katoda berbentuk splat jadi ini adalah anoda tabungnya kemudian ini anti katoda ini adalah katoda yang berupa filament anoda biasanya dipasang pada tegangan bias antara 1 sampai 2 kilovol katoda filament ini menghasilkan elektron bebas untuk menemuk atom atau molekul gas cuplikan di dalam tabung anoda sehingga terjadi ionisasi dan terbentuklah apa yang dimakan-makan dengan plasma jadi plasma itu adalah gas yang terionisasi akibat ditumbuh oleh elektron-elektron bebas yang berasal dari filament yang dialiri halus listrik tekanan gas di dalam tabung diatur antara 10 pangkat minus 3 milibar sampai 1 milibar sehingga jarak bebas rerata elektron di dalam order dimensi tabung sumber ion bila tekanan gas terlalu tinggi maka elektron akan kehilangan energinya karena tumbukan sehingga tidak dapat mencapai tingkat energi yang diperlukan untuk ionisasi gas di dalam tabung ini jadi tekanan gasnya ini harus antara 10 pangkat minus 3 sampai 1 atau 10 pangkat 0 milibar ada pun proses ionisasi yang terjadi adalah secara tumbukan tak elastik antara elektron bebas dari sini dengan atom atau molekul gas sedemingan rupa sehingga elektron dari atom atau molekul gas terlepas dari katanya dan terbentuklah ion positif dari atom atau molekul gas tersebut sedangkan yang kanan ini adalah sumber ion tipe katoda panas yang digunakan untuk mengionisasi cuplikan yang berbentuk padat jadi cuplikan yang padat misalnya besi aluminium nikel pera seng dan sebagainya yang banyak dipergunakan sebagai dopan untuk penelitian peningkatan sifat-sifat mekanik permukaan bahan logam yang meliputi sifat korosi oksidasi kekerasan keusan dan lain sebagainya dari gambar ini kita lihat beberapa komponen atau bagian bagian dari sumber ion katoda panas meliputi celah atau ekstraktor kemudian anoda nomor 2 ini kemudian nomor 3 ini adalah oven atau pemanas nomor 4 adalah fitruh nomor 5 itu adalah filament pengion nomor 6 itu magnet nomor 7 adalah elektroda pendorong atau repeller dan nomor 8 adalah flank flank ini merupakan tempat dudukan dari fitruh atau fitruh untuk menyangga bagian-bagian sumber ion tersebut sumber ion tipe katoda panas untuk cuplikan padat ini pada prinsipnya adalah sumber ion tipe tumbukan elektron karena ionisasi atau cuplikan terjadi akibat tumbukan tak elastik antara elektron bebas dengan atom cuplikan cuplikan padat dalam hal ini diuapkan terlebih dahulu dengan menggunakan pemanas atau oven setelah menjadi uap selanjutnya proses ionisasi secara tumbukan elektron adalah sama seperti pada sumber ion tipe panning elektron bebas yang dihasilkan oleh filament mengion secara emisi termionik dan energi elektron bebas diperoleh dari beda potensial antara filament mengion dengan anoda komponen implantor ion selanjutnya setelah sumber ion adalah sistem memercepat atau akselerator jadi sistem memercepat implantor ion ini menggunakan medan listrik elektrostatik dari generator tegangan tim searah tipe kokroh walton seperti yang terdapat pada mesin berkas elektron jadi saya kira tidak perlu saya ulangi lagi untuk menerangkan lebih detail mengenai kokroh walton ini hanya saja yang perlu ditekankan disini bahwa tegangan tinggi dari generator kokroh walton yang diaplisikan pada tabung akselerator atau pemercepat untuk mempercepat ion-ion depan tegangan pemercepat ini maksimum adalah 150 kilovolt jadi dengan pemercepatan ini maka terjadilah proses peningkatan energi dari ion-ion yang dihasilkan oleh sumber ion sampai mencapai energi tertentu yang diperlukan untuk proses implantasi ion dimana ion-ion tadi akan ditanamkan atau diimplantan pada suatu bahan untuk tujuan tertentu sehingga misalnya diperoleh sifat-sifat yang lebih unggul untuk implantasi ion-ion dopan pada logam misalnya jadi sekali lagi untuk sistem pemercepat yang dipakai pada mesin implantor ion ini sama seperti yang dipakai pada mesin bergas elektron yaitu dengan menggunakan generator tinggi searah tipe kokrop bantuan selanjutnya adalah lensa kuadrupul nah lensa kuadrupul ini di dalam mesin implantor ion itu berfungsi untuk memfokuskan berkas ion agar dapat sampai pada bahan target secara optimal jadi apabila berkas ion dapat terfokus hingga mencapai ukuran spot yang minimum maka kerapatan ion yang mengenai bahan target dapat optimum sehingga diperoleh dosis ion yang terimplantasi yang optimum dengan demikian maka kerugian dosis ion akibat berkas ion yang menyebar atau dipergen dapat ditekan selendah mungkin nah lensa kuadrupul ini adalah lensa kuadrupul elektrostat terdiri dari 4 buah lempeng elektrode berbentuk hiperbolik yang tersusun secara berpasangan jadi seperti ditunjukkan pada gambar ini ada 4 buah lempeng elektrode 1,2,3,4 tersusun secara berpasangan nah masing-masing pasangan elektrode tersebut terhubung dengan sumber daya tegangan jadi masing-masing ini terhubung dengan sumber daya tegangan yang dapat divariasi antara 0 hingga kurang lebih 15 kilofolm jadi ini adalah merupakan komponen dari mesin implantor ion yang sangat penting khususnya adalah untuk memperoleh kualitas dari berkas ion yang optimal dan ini sangat mempengaruhi terhadap hasil implantasi ion jadi hasil implantasi ion ini dipengaruhi oleh kualitas berkas ion yang sampai pada target yang di implantasi selanjutnya adalah magnet pembelok atau disebut juga analisator masa magnet pembelok pada implantor ion berfungsi sebagai analisator masa yaitu memisahkan ion-ion dopan yang berbeda masa sehingga hanya masa ion-ion dopan yang diperlukan saja yang dapat tolos sampai ke target atau bahan yang diimplantasi adapun pembelokan ion-ion oleh magnet pembelok tergantung pada satu kuat medan listrik yang mempercepat ion-ion pada tabung pempercepat jadi makin besar medan listrik berarti makin cepat ion-ion bergerak maka pembelokan ion semakin kecil yang 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 kedua tergantung pada kuat medan magnet pembelok dimana makin besar kuat medan magnet maka makin besar pula pembelokan ion-ion yang ketiga tergantung pada masa ion makin besar masa ion maka makin kecil pembelokan ion dan yang keempat adalah tergantung pada muatan ion dimana makin besar muatan ion maka makin besar pembelokan ion nah untuk kuat medan listrik pemercepat ion dan kuat medan magnet pembelok yang tertentu besarnya maka pembelokan ion hanya ditentukan oleh masa ion dan oleh muatan ion dalam suatu analisator masa lazim digabungkan menjadi faktor perbandingan masa permuatan ion yang dituliskan dengan simbol M per Z atau M per E jadi untuk ion-ion yang berbeda masanya maka akan dibelokkan dengan sudut belok yang berbeda bulan nah ini adalah gambar dari mesin implantor ion yang ada di PST Abatan ini adalah merupakan hasil libang rancang bangun asalator ion yang pertama yang dilakukan pada sekitar akhir tahun 70-an hingga awal tahun 80-an dan hingga saat ini mesin implantor ion telah banyak dimanfaatkan terutama untuk libang ilmu bahan baik bahan semikonduktor maupun bahan non-semikonduktor atau logam nah untuk implantor ion pada bahan semikonduktor maka bahan semikonduktor didoping dengan otomatum B P AS dan lain-lain untuk mendapatkan kondisi ketakmurnian atau impurity dalam bahan semikonduktor dengan tujuan untuk mempelajari kelakuan atau matum dupan di dalam bahan semikonduktor yang telah diimplantasi dan juga untuk pembuatan sel surya sedangkan implantasi ion pada bahan logam atau metal ini bertujuan untuk memodifikasi sifat bahan metal jadi kalau implantasi atom tertentu misalnya N CR B TI CR ya ke dalam metal maka akan terbentuklah lapisan tipis paduan metal pada permohon bahan dengan konsentrasi dan kedalaman tertentu sehingga diperoleh bahan unggul dan ekonomis artinya disini bahan dengan sifat yang keras tahan korosi dan tahan keausan sekarang kita lanjut ke jenis irradiator yang lainnya yaitu irradiator netron lebih dikenal juga dengan sebutan generator netron yaitu jenis akselator ion penghasil netron cepat pada pada generator netron ion yang dipercepat adalah ion detron ini D atau H2 plus dengan energi 100 hingga 400 kV netron cepat dapat dihasilkan dalam hidangan reaksi fusi DD atau DT tergantung pada jenis bahan target yang ditembak dengan ion detron ini adalah persamaan reaksi fusi untuk reaksi DD dan reaksi DT disini dihasilkan netron cepat masing-masing untuk reaksi DD energi netronnya adalah 2,45 M sedangkan untuk reaksi DT energi netronnya adalah 14,1 met pada penetrator netron ion-ion detron dihasilkan oleh sumber ion tipe RF yang mampu menghasilkan arus ion-detron sekitar 1 mA ion-ion diterbit kemudian dikeluarkan dari sumber ion menggunakan tegangan ekstraktor dan ion-ion detron yang telah diekstraksi kemudian dipercepat dalam tabung mempercepat dan akhirnya ditembakkan ke target deuterium atau tritium agar ion-ion detron dapat sebanyak mungkin mengenai bahan target maka diperlukan sistem pemfokus berkasion yang ditempatkan antara tabung mempercepat dengan target nah sistem pemfokus yang digunakan di dalam generator neutron adalah lensa quadrupul seperti pada mesin implantor ion komponen-komponen generator neutron dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu komponen utama yang terdiri dari sumber ion RF sistem pemercepat lensa quadrupul dan sistem target dan kelompok komponen pendukung yang terdiri dari sistem vakum dan sistem instrumentasi dan kendali dan ini adalah gambar dari sumber ion tipe RF yang digunakan di dalam generator neutron atau irradiator neutron ini berfungsi untuk menghasilkan ion-ion neutron jadi dalam hal ini maka gas detorium diionisasi di dalam tabung lucutan menggunakan daya RF sehingga terjadi lucutan gas atau glodis cat nah arus berkas ion detron maksimum dapat mencapai sebesar 2,5 mA kemudian ion-ion detron yang terjadi diekstraksi keluar dari tabung lucutan dari sini kemudian dipercepat selanjutnya kita akan melihat sistem pemercepat yaitu bahwa untuk pemercepatan ion-ion detron diperlukan sistem pemercepat berupa tabung pemercepat dimana terdapat elektroda-elektroda bertegangan tinggi yang dihasilkan oleh generator tegangan tinggi elektrotatik tipe felici buatan sammes perancis kapasitas tegangan yang dihasilkan adalah 150 kV felici termasuk generator tegangan tinggi searah atau elektrostatik dengan sistem pembawa muatan seperti pada generator pandegraf dan generator teletron ini adalah gambar dari generator tipe felici kita lihat bagian-bagian utama dari generator felici terdiri dari yang pertama adalah sumber DC pemacu atau exciter sebagai sumber pemberi muatan ini adalah exciternya yang kedua adalah rotor yaitu berupa silinder berbahan selotor yang dapat berputar sebagai pembawa muatan jadi bagian yang luar ini yang disebut sebagai rotor ini dapat bergerak berupa silinder yang dibuat dari bahan isolator bagian yang ketiga adalah stator yaitu berupa induktor metal dan silinder gelas jadi yang ada di dalam ini yang berikutnya adalah elektrode ionizer berupa jarum metal yang sangat tipis sebagai pemuat dan pengumpul muatan jadi ini ada di sini dan yang terakhir adalah terminal sebagai penampung muatan nah generator felici ini outputnya bisa mencapai 200 kilovolt negatif jadi yang semula dari exciter nya adalah 30 kilovolt maka setelah keluar dari generator felici bisa mencapai 200 kilovolt negatif selanjutnya bagian yang terakhir dari suatu generator netron adalah sistem target sistem target pada generator netron terdiri dari unsur utama target yaitu D atau T deuterium dan tritium kemudian logam penguat bisa aluminium atau tembaga dan unsur perantara atau antara logam penguat dengan unsur utama target yaitu titanium pada proses pembuatan sistem target biasanya logam penguat yaitu aluminium atau tembaga tadi dispatring dengan unsur perantara kemudian kemudian selanjutnya unsur utama target diimplantasikan pada unsur perantara yang telah dispatring pada logam penguat maka akhirnya terbentuk titanium hidrat yaitu TID atau TID dan flux netron yang dihasilkan dapat mencapai 10 pangkat 8 netron per cm2 ketik pada kondisi target yang masih baru itulah beberapa komponen atau bagian dari generator netron sebagai irradiator netron kemudian ini adalah gambar dari generator netron yang ada di PSDA jadi ini adalah generator netron tipe C25 buatan Sames Perancis yang bagian-bagiannya terdiri dari sumber ion RF generator tegangan tinggi jenis pelici kemudian tabung mempercepat sistem optik ion atau lensa quadrupul sistem wakum sistem target dengan pendingin dan sistem transfer pneumatik selama ini generator netron di PSDA ini sudah dimanfaatkan atau diaplikasikan untuk berbagai tujuan yang pertama adalah untuk penelitian analisis aktifasi netron cepat atau AANC dari unsur-unsur ringan sampai medium contohnya adalah cuplikan dari produk-produk industri pertanian dan material polutan lingkungan untuk analisis kandungan protein pada produk-produk material pertanian seperti beras kedele jagung kacang dan lain-lain juga untuk analisis kandungan nitrogen fosfor potasium pada pupuk timnawi dan pupuk kompos kemudian untuk analisis komposisi unsur-unsur polutan lingkungan baik itu aerosol maupun sedimen dan yang berikutnya adalah pengukuran data nuklir yang terkait dengan tampang lintang aktifasi nuklir dengan maksud untuk mendapatkan data yang lebih sistematis terutama untuk reaksi rahasia nuklir NP N-Alpha dan N-2N demikianlah materi tentang teori irradiator yang bisa saya sampaikan pada pelatihan pekerja irradiator ini mudah-mudahan mudah untuk dipahami dan bermanfaat bagi para pekerja irradiator terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih Terima kasih.